Hai guys, kami dari kelompok Yemba P713. Anggotanya adalah, yang pertama, Arya Sakramen Barus. Yang kedua, Grace Melissa Borumanuro. Yang ketiga, Irba Zahra Salsabila. Yang keempat, Muhammad Irvan Dibraja. We are from Trip01. Welcome! Buku Besar Aguilar Company menunjukkan saldo kas sebesar 3.969,85 dolar pada 30 Juni 2015. Rekening koran dari bank pada tanggal yang sama menunjukkan saldo 4.150 dolar. Dalam membandingkan antara rekening koran dengan catatan kas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, terdapat bank service charge untuk bulan Juni sebesar 25 dolar. Dua, catatan bank menyatakan bahwa surat utang bau day sebesar 1.200 dolar dan bunga sebesar 36 dolar telah diterima oleh bank pada 29 Juni. Bank mengenakan biaya 5,5 dolar. Tidak ada jurnal yang dibuat pada buku Aguilar ketika surat utang bau day dikirim ke bank. Tiga, resip untuk 30 Juni sebesar 3.390 dolar belum didepositokan sampai 2 Juli. Empat, cek yang beredar pada 30 Juni berjumlah 2.136,05 dolar. Lima, bank mengenakan Aguilar Company untuk customer uncollectable cek sebesar 253,2 dolar pada 29 Juni. Enam, cek dari customer sebesar 90 dolar dicatat sebesar 60 dolar pada jurnal penerimaan kas oleh Aguilar tanggal 15 Juni. Tujuh, cek nomor 742 sebesar 491 dolar dicatat sebesar 419 dolar. Dan cek nomor 747 sebesar 58,2 dolar dicatat sebesar 582 dolar. Instruction A. Buat rekonsiliasi bank tertanggal 30 Juni 2015 dengan menunjukkan cash balance yang benar. B. Buat jurnal yang diperlukan sehingga catatan buku benar dan komplit. Kita akan menjawab soalnya, yaitu untuk bagian pertama, bank rekonsiliasi. Untuk menjawab bank rekonsiliasi ini, kita siapkan dulu laman kerjanya. Lalu, yang pertama, kita akan nambah judul Aguilar Corporation Bank Rekonsiliasi untuk 30 Juni 2015. Nah, yang pertama, kita akan mengerjakan balance per bank untuk 30 Juni. Terdapat di soal, yaitu sebesar 4,150 dolar. Kemudian, kita akan menambahkan yang terdapat pada keterangan soal, yaitu pada nomor 3. Lalu, kita pindahkan dengan membuat akun deposit in transit sebesar 3.390 dolar. Kemudian, kita akan mengurangkan pada soal, terdapat pada nomor 4. Lalu, kita pindahkan ke lembar kerjanya. Dengan membuat akun standing check, yaitu sebesar 2.136,05 dolar. Maka, kita bijablakannya, dapatlah adjustednya sebesar 5.403,95 dolar. Lalu, kita akan mengerjakan balance per book-nya, per 30 Juni. Di keterangan soal, jumlahnya adalah sebesar 3.969,85 dolar. Kita akan menambahkannya dengan melihat ke soal lagi. Misalnya, pada nomor 2, kemudian pada nomor 6, dan terakhir ada terdapat pada nomor 7. Lalu, kita akan memindahkannya ke lembar kerja kita tadi. Akun yang kita gunakan adalah note collection, error in recording, error on check number 47. Lalu, kita masukkan angkanya, kita jumlahkan sebesar 1.789,80 dolar. Kemudian, pengurangnya, kembali kita ke soal lagi, yaitu terdapat pada nomor 1. Kemudian, ada juga pada nomor 2, kemudian pada nomor 5, dan yang terakhir pada nomor 7. Lalu, kita pindahkan ke lembar kerja kita tadi. Kita pindahkan ke lembar kerjanya. Kita pindahkan akun bank service chart, bank service chart, note collection fund check, error on check number 7.42. Lalu, kita masukkan angkanya yang terperang pada keterangas soal tadi. Kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 355,7 dolar. Lalu, kita jumlahkan, untuk cash balance per booknya adalah sebesar 5.403,95 dolar. Nah, hasilnya sama dengan balance per book yang sudah di atas, balance per bank yang sudah di atas. Sekarang, kita membuat B, yaitu jurnal. Jurnal entry pada bank reconciliation hanya mencatat kejadian yang ada pada buku, bukan pada bank. Jurnal yang pertama, yaitu kita mencatat note collection. Jurnalnya adalah cash pada note receivable dan interest revenue. Cash sebesar 1.236, note receivable 1.200, dan interest revenue 36. Lalu yang kedua, kita mencatat error in recording deposit, yaitu cash pada account receivable sebesar 30. Yang ketiga, kita mencatat error check number 47, yaitu cash pada account payable sebesar 523,8. Selanjutnya, kita mencatat jurnal bank service charge, yaitu dengan jurnal miscellaneous expense pada cash sebesar 30,5 dolar. Selanjutnya, kita mencatat NSF check atau non-sufficient fund check dengan jurnal account receivable pada cash sebesar 253,2 dolar. Yang terakhir, error check number 742, yaitu account payable pada cash sebesar 72 dolar. Terima kasih.